Oke guys, sekarang kami akan mau mengganti wallpaper punya Samsung Galaxy A7 2017 ya yang udah saya download di e-cloud Samsung ya nah kita buka ya teman-teman disini kita buka wallpaper nah kemudian kalau misalkan online teman-teman bisa dicoba lagi yang ini ya tapi karena ini gak online ya pake datanya jadi ini udah saya download temanya baru satu nah sekarang mau coba saya ganti wallpaper ya yang ini nih ini seri S ya wallpaper seri S yang ini nah disini ada bacaan layar depan atau hanya untuk kunci layar atau dua-duanya peranda dan kunci layar ya jadi kita lihat hasilnya seperti apa nanti penampakannya seperti ini wow keren juga ya efek kerakan kita checklist oke 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 coba kita terapkan kemudian kita back back lagi hasilnya seperti apa wow nah penampakannya seperti ini teman-teman kalau misalkan sudah diganti wallpapernya jadi efek geraknya ada ya wow keren ya jadi bagi teman-teman kalau misalkan bosen dengan tema ataupun wallpapernya bisa download aja ya ini di pengaturan teman-teman jadi teman-teman bikin akun Samsung ya khusus buat Samsung pakai akun Google juga gak apa-apa bisa dimasukkan ya ya nah disini namanya Galaxy Store ya Galaxy Store juga bisa download-download ya ya kemudian disini Galaxy TMS jadi nanti kalau misalnya teman-teman udah bikin akun buat Samsung atau akun Google dimasukkan ke akun cloud Samsung maka teman-teman bisa masuk login ke Galaxy TMA sama Galaxy Store ya misalnya mau download game ataupun yang lain lah aplikasi lain gitu ada yang free ada yang bayar kalau saya yang ini saya download ini yaitu yang free ya jadi penampakan seperti ini teman-teman kalau udah diganti wallpapernya seri S gak tahu ini seri S9 kayaknya ya karena panjang dia oke cukup sekian terima kasih jangan lupa di subscribe ikuti channelnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah ya 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 ya